Hai teman-teman semua selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Nah teman-teman ini di pagi hari seperti biasa aku mau ke warung sayur dulu tapi hari ini aku mau beli bumbu aja ya Karena hari ini Rapan minta dibikinin opor ayam Nah dan ini untuk daun salamnya aku gak beli aku metik aja di halaman rumahnya ibu mertua ya teman-teman Karena disini daun salamnya bagus-bagus banget udah gitu kan seger ya Terus disini aku mau masak dulu ya nah dan ini untuk bumbu yang barusan aku beli aku beli serai terus ada bawang putih sama karak Nah disini aku mau nyiap-nyiapin dulu bumbu buat opornya Oh iya gimana nih kabarnya teman-teman hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya Nah dan ini untuk bumbunya udah aku siap-siapin lanjut disini aku mau bikin bumbu halusnya dulu Nah disini ada ketumbar terus ada garam kemiri ini tinggal aku ulek aja ya teman-teman kemudian aku tambahkan juga bawang merah bawang putih kunyit Aku sebenernya jarang banget masak opor ayam ya teman-teman biasanya tuh aku beli karena Rapan itu emang suka banget sama opor ayam Tapi aku belum pernah masak sama sekali dan ini juga resepnya aku nyari-nyari di Youtube ya Aku juga gak tau ya resepnya tuh ini udah bener apa belum gitu ya tapi gak tau juga ya nanti rasanya bakalan sama-sama yang dibeli atau enggak Disini juga aku tambahkan lengkuas ada serai dan juga salam tadi aku tambahkan juga sedikit jahe Terus aku mau ngiris dulu bawang merah tadinya aku pengen dicampur sama bawang bombay ya teman-teman Tapi barusan di warungnya gak ada jadi yaudah aku pake bawang merah aja Nah dan disini untuk ayamnya ini gak pake ayam utuh ya teman-teman ini aku pake tulangan aja karena di rumah itu masih ada sisa tulangan Terus aku juga bingung mau dimasak apa biar Rapan juga sama-sama makan ya teman-teman Tadinya aku mau bikin rica-rica tapi kalau rica-rica kan gak pedes gak enak ya teman-teman Akhirnya yaudah aku bikin Ovor aja karena Rapan dan suami juga suka banget sama Ovor Nah gak apa-apa ya tulangannya juga ini masih ada daging-dagingnya kok Udah gitu kan Rapan walaupun aku masakin ayam utuh dagingnya tuh gak bakalan dimakan Dia tuh lebih suka sama kuahnya Pokoknya dimasakin apa aja yang penting ada kuahnya udah pasti dimakan ya teman-teman Jadi gak apa-apa ya ini tulangan aja Yang penting kuahnya sih kalau buat Rapan Nah dan ini untuk perbumbuannya udah aku tumis Terakhir ini aku masukkan juga bumbu rempahnya Ada daun salam, sereh dan juga lengkuas Ini tinggal ditumis aja sampai bener-bener matang Kemudian aku masukin tulang ayamnya Nah ini sebelum aku kasih air Mau aku aduk-aduk dulu sebentar Biar bumbunya juga menyerap ya teman-teman Jadi ini didiamin dulu Nah kalau bumbunya udah merata tinggal dimasukin aja air Ini untuk airnya secukupnya ya teman-teman Pokoknya tergantung selera Tapi yang namanya opor ayam itu kan yang pasti banyak kuah ya teman-teman Karena kita tuh pasti mau kuahnya Nah dan disini aku tambahin airnya lumayan agak banyak Ini tinggal ditambahkan aja bumbu penyedap rasa, gula, garam, kayak gitu ya teman-teman Terus ini juga aku ungkep sebentar biar cepat matangnya Nah dan terakhir disini aku tinggal tambahkan aja santan instan atau kara Jangan lupa juga untuk diaduk-aduk biar nanti karanya itu gak pecah ya teman-teman Kalau misalkan kurang air ini tinggal ditambahkan aja Nah dan ini dia untuk opor ayamnya udah matang Tinggal disajikan aja ya teman-teman Dan Alhamdulillah banget ternyata Rapan suka ya Kata dia gak usah beli, mendingan bikin aja katanya Aduh seneng banget deh kalau misalkan masakan dipuji sama anak ya Apalagi ngeliat makannya tuh lahap banget Aku tuh jadi pengen masak lagi-masak lagi kayak gitu ya teman-teman Nah dan ini dia untuk opor ayamnya lanjut Aku mau nyuapin Rapan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya